Intro 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 Welcome back with me Kenny Rao Dari channel Blackface Club Hari ini saya mau Mengajarkan Aira Untuk Melompat balik Di hurdle 1 meter Dengan dumbbell Mulut dia Ini baru pertama kali dia mencoba Saya juga gak tau Akan langsung berhasil atau enggak Yang jelas Saya akan coba sharing sedikit Bagaimana saya memulai Untuk Retrip over the hurdle Dengan dumbbell di mulut Sebelumnya di video-video Yang kemarin Saya sudah memperlihatkan Bagaimana Aira melakukan Retrip on flat Yaitu Mengambil dumbbell yang berada di Lalu saya juga sudah memperlihatkan Cara Aira melakukan Jump over a hurdle Yaitu melompat Hurdle 1 meter Dan kembali lagi Tapi dengan bola Kali ini saya ingin mengajari dia Dengan dumbbell Kita lihat Bagaimana stepnya Yang pertama saya lakukan adalah Saya tidak pernah melemparkan Dumbbell Meminta anjing untuk Lompat Mengambil dan kembali Jika teman-teman memperhatikan Video saya yang sebelumnya Tentang yang namanya Back chain progress Yaitu saya mengajarkan Anjing-anjing Untuk melompat kembali Dahulu dengan dumbbell di Murcia Setelah dia paham Baru saya ajarkan untuk Lompat pergi dan lompat kembali Karena dia Menyentuh Sebenarnya bukan menyentuhnya Tapi dia melepaskan Dumbbellnya Karena ini efek dari Latihan-latihan sebelumnya Dimana Yang dia ingat adalah Ketika dia mengambil dumbbell Kembali harus cepat Saya memberikan reward Dan dia melepaskan Dumbbellnya Tapi tidak apa-apa Kita coba lagi Terima kasih 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 percobaan tadi ada sekali dia masih melepas dumbbell yang kedua kali dia tidak melepas dumbbell tidak perlu khawatir jadi teman-teman perlu ingat latihan ini ada prosesnya tidak mungkin dalam sekali latihan apa yang kita mau pasti anjing bisa karena ingat mereka bukan robot kitalah yang berkewajiban untuk menganalisa mencoba dan mempelajari bagaimana caranya apa yang harus kita lakukan supaya anjing mau melakukan rutinitas yang kita mau nah sekarang saya akan coba lagi jika dia berhasil untuk cobaan yang terakhir maka saya selesaikan latihan ini karena tidak perlu latihan terlalu lama kalau anjing sudah berhasil tidak perlu terus diulang-diulang karena nanti akan ada rasa jenuh dari anjing tersebut yang lebih berefek fatal adalah ketika dia mulai merasa jenuh dan melakukan kesalahan yang kita khawatirkan adalah nanti yang diingat adalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan baik kita lihat lagi selamat menikmati selamat menikmati lihat teman-teman percobaan terakhir Aira melakukan lompatan yang cukup bagus buat saya dengan dumbbell di mulutnya memang di sesi ini saya tidak langsung mengajari dia untuk come for position ya jadi ingat semua ada step by stepnya yang saya inginkan adalah dia melompat dengan dumbbell di mulutnya dari terlebih dahulu nanti besok atau lusa kita mulai latihan beberapa sesi lagi dan jika dia bisa melakukannya dengan baik baru saya masuk ke sesi untuk lompat dan come for position juga rutinitas yang lainnya ingat teman-teman latihan anjing itu memang butuh kesabaran kalau memang kita lagi bad mood hilang kesabaran selesaikan latihan atau kalau perlu tidak perlu latihan ambil nafas santai sejenak ketika mood kita kembali baik baru kita latihan lagi tetap berlatih tetap semangat maju terus Dog Sport Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati